Halo, jumpa lagi di channel wasserabitis, jumpa, like, subscribe, dan komen. Kebahagiaan tengah dirasakan seleb cantik, Saskia Gotik dan suami tercinta, Sirajudin Mahmud. Pasalnya, wanita kelahiran 27 April ini telah menyandang status baru jadi seorang ibu. Seperti diketahui, Saskia Gotik telah melahirkan anak pertamanya dengan Sirajudin Mahmud pada Sabtu tanggal 7 bulan 11 tahun 2020. Kabar bahagia tersebut juga diumumkan oleh suami Saskia Gotik sendiri melalui akun Instagram miliknya. Ia juga mengatakan bahwa bayinya lahir dengan keadaan prematur atau lebih cepat dari semestinya. Kendati demikian, Saskia Gotik melahirkan bayi yang berjenis kelamin perempuan ini melalui persalinan normal. Kondisi ibu dan anaknya pun dalam keadaan yang baik. Keduanya juga telah memberi nama yang indah untuk putri kecilnya, yakni Arsila Bungalia Sirjiani. Kini pasangan yang menikah April 2020 itu tengah menikmati momen merawat si kecil. Suami Saskia Gotik ini sampai rela bergadang untuk menidurkan sang anak. Sebelumnya, Sirajudin memang dikenal sebagai sosok suami siaga. Ia selalu mendampingi Saskia Gotik mulai dari hamil hingga melahirkan. Berikut dirangkung liputan 6 kom dari berbagai sumber enam momen Sirajudin Mahmud menjadi suami siaga. 1. Guna melepas penat selama masa kehamilan, Sirajudin pun mengajak Saskia untuk berlibur. 2. Sempat masuk rumah sakit saat hamil, pengusaha ini merawat sang istri dengan telaten. 3. Bukan hanya tindakan, Sirajudin Mahmud juga memberikan kasih sayang penuh untuk pedandu tersebut. 4. Momon persalinan tiba, Sirajudin tampak siaga menemani istri tercintanya. 5. Kehadiran baby Arsila Bungalia Sirkiani membawa kebahagiaan sendiri bagi mereka. Bahkan Sirajudin rela berkadang menidurkan sang anak. 6. Sebagai suami siaga, ia juga bergantian menjaga sang putri saat Saskia Gotik sedang istirahat. Sampai jumpa di trafikasi keamanan lainnya. Sebagai suami siaga, ia jugalong men쪽 Terima kasih.